BATU HADAPAN Sepeda ini sengaja aku buat dengan biaya murah. Kalau berhasil, nanti orang paling miskin sekalipun bisa membelinya. Kita jual ke warga kota Furfurinagar dan akan dapat uang banyak. Kalau begitu ayo kita coba. Siap bersedia mula. Ya ampun. Maafkan aku dokter, aku tidak akan naik sepedamu. Asyik. Apa-apaan ini? Kursimu hampir lepas, Motu. Tolong, tolong. Aduh, tulang pinggulku. Apa itu? Ayo kita lihat. Wah, ini kan hanya batu. Padahal aku lapar. Aku berharap ada samosa di sini yang bisa aku makan. Aduh, dari mana datangnya samosa ini? Ya ampun, Motu. Aku rasa batu yang kamu pegang itu batu ajaib. Kamu tadi kan minta samosa. Nah sekarang kamu mendapatkan samosa. Bahkan besar sekali. Coba lihat. Tidak mungkin. Ayo kita coba lagi. Aku ingin samosa raksasa ini hilang dan diganti dengan samosa seukuran yang normal. Ya ampun, Motu. Kenapa kamu tidak minta samosanya ada di piring saja? Aduh. Ayo kita nikmati. Kamu bisa menikmati. Tapi aku menderita. Coba lihat ini. Ya ampun. Aku minta samosanya hilang. Apa yang terjadi? Kenapa semua samosanya hilang? Memangnya kamu tidak kenyang apa makan samosa sebanyak itu. Ayo pulang. Dan ingat, jangan bilang siapa-siapa soal batu ajaib ini. Mengerti? Kau pikir aku tidak mengerti apa? Pak Jingum, kenapa kau sedih? Sudah berapa hari aku tidak cerita pada siapapun. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Jingum. Itu mustahil. Sudah berapa hari aku tidak cerita ke siapapun. Sumpah atas nama hukum. Ibu India, berhenti. Atas nama hukum, berhenti. Apa maksudnya sih Pak Jingum? Tidak ada satu pun penjahat itu tertangkap. Aku tidak tahu mereka sembunyi di mana. Jangan khawatir Pak Jingum. Saya doakan semoga Tuhan memberikan penjahat-penjahat itu pada Tuhan. Dan semoga penjahat-penjahat itu bisa tertangkap dan dimasukkan ke penjara. Apa yang terjadi? Oh, ini hujan pencah. Patlu, kenapa kau minta semua ini? Berikan batu itu dan kita lari. Kita sedang di tempat tersembunyian. Kenapa tiba-tiba kita di sini? Katakan di mana ini di mana. Astaga. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah. Iya kan, Gondua? Jangan bicara soal puisi. Motu dan Patlu lari. Ikuti mereka. Semua ini pasti karena mereka. Ayo cepat. Emotu, temanku, saudaraku. Kenapa lari? Di mana sepedanya? Sekarang ini kami tidak perlu sepeda. Maksudnya sepeda itu tidak bagus, Pak. Jadi kami tinggalkan di jalanan. Sekarang ini jangan bicarakan soal sepeda. Kami ingin beli mobil. Mobil yang ukuran apa saja. Benarkan, Patlu. Ya ampun. Bagaimana kau bisa beli mobil? Dari mana uangnya? Siapa yang perlu uang? Kami hanya perlu memohon pada Tuhan. Tuhan, berikan kami mobil. Seperti itu. Lihat. Itu dia mobilnya. Ya ampun. Aku lupa. Batu itu masih di tanganku. Ya ampun. Kan sudah aku bilang. Jangan cerita soal batu itu ke semua orang. Bagaimana sih? Emang aku tidak mengerti? Aku tidak akan memberitahu rahasia kita. Ya ampun. Mereka punya batu ajaib. Yang bisa mendatangkan mobil. Ini ajaib sekali. Eh, Motu, Motu. Coba aku lihat batu itu. Ayolah sebentar saja, Motu. Ayo. Ayo cepat, cepat, cepat. Eh, supir. Ayo injak gasnya. Jangan lambat begini. Jangan sampai mereka lolos. Wah, bos. Wah, itu puisi yang indah, bos. Kenapa setiap hari kau selalu bilang soal puisi, ha? Apa kau suka berkumpul dengan para penyair, ha? Motu, lakukan sesuatu. Mereka akan merebut batu kita. Perutku kosong. Takut tidak bisa berpikir. Kau saja berpikirkan. Aku dapat ide. Berikan batu itu. Tolong bawa kami berdua pergi dari sini. Berikan kami permadani terbang. Hooray. Tidak ada yang bisa menangkap kita. Cepat kemudikan mobilnya, Jangan. Cepat kejar mereka. Mobil ini sudah tidak bisa lebih cepat lagi. Kalau tidak percaya, bawa saja sendiri. Kami berdua mau terbang, bukan berkelantungan. Hei, berhenti atas nama hukum. Atas nama ibu negara. Berhenti. Berhenti. Hapus. Motu, batunya jatuh. Hei, berhenti. Ya ampun. Aku berharap terbang dengan pesawat yang kecil. Ya ampun. Tolong ibu. Tolong. Ya ampun. Ya ampun. Kumohon karpet motu dan patlu hilang. Kita buat pesawatnya caset akan hilang. Terperjaka, tolong berikan batu itu pada kami. Hei, berhenti kalian atau aku tembak kalian. Ayo cepat berhenti, katakan kepada mereka Don tidak suka berlari. Astaga, berhenti, berhenti, berhenti. Wah, bos, kalau pakai puisi pasti akan lama sekali. Sudahlah, bos, tidak perlu berpuisi lagi ya. Kau ini berisik sekali, berisik. Ayo cepat kejar mereka. Aku harus menghilang, supaya tidak ada yang bisa melihatku. Astaga, gajaiban macam apa ini? Tidak mungkin ada batu yang seperti itu. Aku rasa tidak mungkin. Berikan batunya padaku, tepat berikan padaku. Kau tidak boleh mendapatkan batu ini lagi. Ini milikku, kau mengerti? Ayo, aku ingin Dr. Jatka bisa terlihat. Sekarang. John adalah Don. John adalah Don. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Mustahil. Berikan batu itu, John. Atau kau akan menyesal. Berani sekali kau ya. Kau bicara pada Raja Dunia. Akanku pimpin dunia ini seperti yang mulia Sikandar. Kau mengerti itu? Kajur itu. Saatnya memenangkan ini semua. Serap. Ayo. Agar selamat dari mereka, kita harus sembunyi di benteng, kan? Ya ampun. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku rasa Sikandar minta sebuah benteng dan kita harus masuk ke sana. Benar begitu, kan? Ayo cepat. Aduh, mereka mengejar kita semua. Sekarang, kemana lagi kita bisa sembunyi? Kenapa mengejar terus? Pergi saja ke bosmu. Kembali sana. Motu, ternyata batunya ada di sakomu. Hooray. Sekarang aku mengerti kenapa semua itu terjadi. Sekarang ini, aku akan merubah semuanya. Hei, batu. Hilangkan semua keajaiban ini. Dan hilangkanlah batu ini. Hingga tidak ada seorangpun yang menemukannya. Hilang, sudah hilang. Ya ampun, Motu. Kenapa kamu mengatakan begitu? Maaf ya, semuanya sudah hilang. Karena aku buru-buru tadi, aku tidak sempat berpikir lagi apa yang harus aku lakukan. Jadi, aku menghilangkan semuanya. Maafkan aku ya. Aduh, Motu. Kenapa kau minta untuk menghilangkan batunya? Kau ini keterlaluan. Hei, jangan lari, Motu. Awas kau, ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.